Intro Komisi 11 DPR RI mengapresiasi langkah cepat dan inovasi Pemprov Jawa Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan Jawa Barat bisa menjadi andalan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya beli masyarakat akan memberikan dampak pada penerimaan pajak. Jika ketiga komponen tersebut menurun, akan berdampak juga pada menurunnya pendapatan pajak. Ekspornya naik 16%, kemudian infrastrukturnya bagus, pajaknya juga saya kira mulai naik. Jadi ini artinya apa? Bahwa Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang bisa menjadi adalan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Siti Mufataha mengatakan, menurunnya pendapatan asli daerah salah satunya dipengaruhi pajak. Pemprov Jawa Barat perlu melakukan perbaikan regulasi terkait pajak daerah, salah satunya pajak kepada pabrik yang beroperasi di Jawa Barat. Dibenahi adalah regulasi untuk penerimaan pajak itu. Karena kalau misalnya pabriknya ada di Jawa Barat, kemudian penerimaan pajaknya ada di Jakarta, maka ini tidak fair. Makanya kami akan dorong melakukan previsi atau perubahan itu. Sehingga nanti Jawa Barat pun akan meningkat dalam PAD-nya dari segi pajak. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mampu merealisasikan pajak hingga 92 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 hanya terrealisasi 72 triliun rupiah. Dari Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan.